Intro Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-153 pada selasa 26 Juli 2022 sejak perang dimulai pada 24 Februari. Berbagai hal baru terjadi, berikut rangkuman serangan Rusia ke Ukraina hari ke-153. Anggota Uni Eropa telah sepakat untuk memotong penggunaan gas Rusia pada selasa 26 Juli 2022. Mereka akan mengurangi ketergantungan dengan memotong gas Rusia sebesar 15 persen. Namun Hungaria yang juga termasuk dalam anggota UE tidak ikut dalam kesepakatan tersebut. Sebelumnya, keputusan itu muncul setelah energi Rusia Gazprom mengumumkan rencana untuk membatasi aliran gas ke Eropa. Gazprom mengatakan, akan memotong pengiriman gas harian melalui pipa Nord Stream menjadi 33 juta meter kubik per hari atau sekitar 20 persen dari kapasitasnya. Dikabarkan, Rusia telah meluncurkan serangan rudal baru di dekat Odessa pada selasa 26 Juli 2022. Sementara komando militer Ukraina mengatakan, Rusia menyerang secara besar-besaran dari Laut Hitam. Serangan tersebut mengakibatkan satu orang terluka dan sejumlah bangunan tempat tinggal di dekat Odessa rusak parah. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya telah menghancurkan 8 depot senjata rudal dan artileri Ukraina. Disebutkan, lokasi depot itu di wilayah Maikolev Selatan dan di wilayah Donetsk Timur. Rusia telah memutuskan untuk keluar dari program Stasiun Luar Angkasa Internasional setelah 2024. Borissov mengatakan, setelah dari ISS, Rusia akan membuat stasiun orbital sendiri. Disebutkan hal itu menjadi agenda prioritas utama program luar angkasa Rusia. Terima kasih telah menonton!